Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaan isolasi terpusat di Kabupaten Buleleng, Bali. Menko Marves sekaligus koordinator PPKM Jawa Bali ini menjelaskan, isolasi terpusat yang dilakukan di Buleleng bisa menjadi percontohan seluruh kabupaten di Bali. Karena dari ratusan orang tanpa gejala yang menjalani isolasi terpusat, semuanya telah dinyatakan sembuh. Ditambah ketersediaan makanan sehat, layanan dokter, obat, hingga fasilitas yang baik membuat pasien orang tanpa gejala yang menjalani isolasi di sana bisa cepat sembuh. Saya kira bisa dibikin model, jadi dari sekian ratus orang yang sudah masuk isolasi terpusat, semua sembuh. Kemudian yang menjalani isolasi terpusat, itu saya kira sepuluh. Oleh karena itu, di Bali ini, satu yang harus di tegakkan semua kabupaten, yaitu membuat isolasi terpusat. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradyane menyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Menko Marves mengenai pelaksanaan isolasi terpusat. Saat ini, masih terdapat 296 pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, Bupati Buleleng juga akan membuat tempat isolasi terpusat hingga ke tingkat desa. Isol teri dilihat lebih humanis. Dan mereka karena kelompok yang terkompil masih, mereka bisa senang bersama, mereka lebih memiliki imunnya. Lantai-lantai semuanya, nah ini dari sini saya akan segera mendapatkan besok, mengambil langkah-langkah yang pasti bagaimana yang terkompil masuk ke ruang selasi. Sekarang kita masih punya sisa 200 pet. Sebelumnya, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengunjungi Kabupaten Buleleng. Dalam kunjungannya, mereka meninjau tempat isolasi terpusat di asrama mahasiswa Undiksa dan pelaksanaan vaksinasi di SD Negeri 3, Desa Jingdalem, Kabupaten Buleleng. Kardiana Rayana, Kompas TV Buleleng, Bali